Intro Kabar gugatan cerai Natalie Holscher kepada suaminya Sule Kini memang menjadi perhatian publik Natalie sepertinya sudah kuku pada pendiriannya Untuk berpisah dengan komedian serbabisa Yang telah memberinya satu anak itu Natalie sendiri pasca gugatan cerainya menjadi pusat perhatian dan pemberitaan Memilih untuk bungkam Dan sampai saat ini belum mau memberikan keterangan Tentang kondisi rumah tangganya Ya, sebagai publik figur mau atau tidak mau Apapun yang terjadi tentu saja menjadi perhatian kalayak ramai Yang ingin tahu kabar dan cerita kehidupan sang artis Seperti terjadi kemarin Natalie memilih untuk bungkam Dicecar pertanyaan oleh media Lantas, seperti apakah bungkamnya Natalie Di hadapan awak media Dan bagaimanakah kehidupan Natalie kini Pasca gugatan cerainya menjadi heboh Dan seperti apakah support dari Oma Heti Dan orang-orang terdekat terkait masalah yang menimpa Natalie dan Sule Terima kasih Mereka Yang saya ikuti di media seperti itu Saya gak bisa komentari Karena kita gak tahu keadaan rumah tangga Pada waktu itu mereka bersama-sama ya Gak sejauh itulah Itu yang saya juga gak tahu sejauh itu Toh itu urusan mereka berdua ya Saya gak campur lah masalah itu Kita khususnya dari saya dan semua keluarga Mendoakan saja yang terbaik buat Natalia Tuhan berikan Kemampuan saya hanya berdoa saja Yang Tuhan memberi Natalia kekuatan Dan memberkati dia selalu dalam hal apapun Udah itu aja Doa saya Natalia God bless you ya Dalam segala hal Itu saja Tanggapan keluarga sih kalau kita sih gak mau ikut campur ya Karena ini kan masalah mereka ya pribadi ya Kita juga gak berani memberikan sesuatu lah ya Yang penting kita sih cuma ngasih nasihat-nasihat aja yang terbaik buat mereka lah Kakak tuh jujur aja ya maksudnya jarang untuk cerita masalah seperti itu Karena dia juga orangnya tertutup sih sebenarnya Kalau kakak sendiri sih sedih pastinya kan Cuman ya gimana kita juga sebagai keluarga cuma bisa doa yang terbaik Karena apapun yang mereka putuskan atau apa itu mungkin sudah jalan yang terbaik ya Jadi kita gak berani ikut campur aja lah Kalau menyayangkan sih sangat disayangkan ya Karena Semua masalah kan bisa diselesaikan dengan baik-baik ya Terus juga Kasian azam aja sih mikirnya gitu Cuman yaudahlah emang jalannya begini Semoga sih masalahnya cepat selesai aja Kayak keputusan kalian itu hak kalian lah Kita juga gak berani ikut campur Apapun yang terjadi itu yang terbaik Cuman kalau misalkan untuk Apa ya ikut campur dalam masalah di pengadilan itu Gue jujur gak mau Ya karena gue gak mau menyudutkan satu belah pihak Salah satu pihak itu gue gak mau Jadi gue pengen menjaga hubungan ini Tetap baik antara kedua belah pihak aja gitu Perpisahan memang pahit Sule dan Natalie tentu tidak pernah mengharapkan hal ini terjadi dalam rumah tangga mereka Namun jalan hidup berkata lain Kini rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta itu Harus berada di titik terberat Dan terancam harus berpisah Sule sendiri seperti dituturkan oleh Diki Chandra Kini dalam kondisi yang terpukul Dan sempat merasa gagal dalam membangun rumah tangga Namun diantara semua peristiwa tentu ada hikmah yang bisa diambil Kang Diki juga mengungkap bahwa Sule Tetap harus bisa move on dari masalah ini Dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang ayah yang baik bagi anak-anaknya Lantas seperti apakah kondisi Kang Sule kini? Hal apakah yang sempat dicurhatkan ayah Rizky Febian itu kepada sahabatnya? Dan bagaimanakah Uya dan Astrid sebagai bagian dari keluarga Natalie Holscher melihat peristiwa ini? Sule juga tentunya sangat terpukul karena Alhamdulillah dia yang bukan apa-apa sudah menjadi pelawak yang cukup ternama Anak-anaknya juga bisa terbukti sukses Tapi dia merasa bahwa dia tidak sukses di sisi lainnya Tapi itulah salah satu wujud bahwa tidak ada manusia yang sempurna Dan itu yang membuat gue sedih Tapi di sisi lain ya dia harus tetap move on Itu dia yang saya juga tidak begitu paham Kisih-kisih ada tapi kan saya tidak wajar juga saya bicara Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik Tapi ya intinya sama lah Semua keluarga itu pasti masalahnya di komunikasi Mudah-mudahan ya Ya mudah-mudahan ada titik temu yang baik Apapun hasilnya mudah-mudahan si Datu Rahim tetap jalan Sudah lihat belum podcastnya Kan enggak ada disini saya sudah nonton Bunda Maya juga telepon Dimana sih letaknya? Enggak ada Bunda Natali juga sudah ngechat Enggak ada masalah lupain itu Enggak ada masalah Enggak ada masalah Ini kan bikinan netizen sendiri yang bikin Soal-soal gimana Masalah sulia sama Natali kan kejadiannya sebelum itu Sebelum itu ditentukannya baru sama Natali sekarang Gitu lah kurang lebih Enggak ada masalah Terlepas siapa yang salah Ini jadi pelajaran untuk semua Supaya kita waspada dalam hal mengelola diri Terutama terkait hal-hal yang sepatnya pribadi Tapi saya diminta Atas permintaan Ya udah lah Demi anak-anak saya akan bicara Tapi sekarang sebenarnya sudah tidak perlu bicara apa-apa lagi Karena sudah masuk ke pengadilan Tinggal nunggu putusan pengadilan Pada intinya adalah Kalau gue sebagai orang luar Benar-benar walaupun tantenya Tapi gue adalah orang luar Dan Kang Sule juga ngobrol sama gue komunikasi Tiap hari komunikasi Sampai kemarin Komunikasi dan gue juga bilang sama Natali Gue gak bisa kasih tau apa yang Kang Sule omongin ke gue Ada hal-hal yang gak bisa gue kasih tau Dan gue menjaga itu Tapi kalau hal-hal yang Kang Sule bilang gue boleh ngomong sama Natali Misalnya kayak penjebatan gue ngomongin sama Natali Tapi ada hal-hal lain yang cukup gue sama Kang Sule yang tau Kayak gitu-gitu loh Walaupun dia ponakannya Astrid Jadi gue cukup fair Dan gue berdua menyarankan untuk mereka ujung Enggak sih Kalau menurut gue Kang Sule kan menghubungi gue pun Artinya kan dia ingin ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini Menurut gue gitu Tapi kan gue tidak bisa Gue hanya memberikan saran Tapi kan selanjutnya seluruh urusan mereka berdua Seolah ada hal yang Kang Sule cerita Tapi gue ngomongin cerita disini juga Tapi intinya kita ngobrol lama-lama banget Ngobrol gue bisa sampai 2 jam, 3 jam meraih malam Reaksi keluarga pasti kaget Karena kan kita sama keluarga gak mungkin Mau sepupu, mau saudara, mau adik, mau kakak Gak kepengen ada masalah seperti ini Apalagi adanya perceraian kita Gak mau Cuman kan yang menjalankan rumah tangga mereka Kalau memang Natali sudah mempunyai keputusan seperti itu Saya cuman bilang saya cukup support Saya sangat support dia Untuk azam, untuk apa kita support Untuk Pokoknya kita support lah Iya, Astrid juga sempat ngobrol sama Kang Sule kok Sajuan sejam lebih ya? Dua jam Dua jam lah ya Ngobrol lama kok Ngobrol lama, pokoknya apa ya? Cuman kan gak mungkin gue ngomongin disini juga gitu Tapi kemungkinan kembali ada gak sih? Enggak ngerti gue, gak ngerti Ketika ngobrol itu ada obrolin gak sih? Minta tolong untuk menjembat Tani Ada, maksudnya gue Dan bukan hanya itu aja Gue juga sama Kang Diki Chandra teleponan Ngobrol juga Jadi dari upaya dari kita ada upaya buat Ya dari keluarga Natali memang sudah ada upaya untuk yuk Mari bersama berbicara gitu Dari hati ke hati Ini kan masalahnya dibilangkan sama-sama Ibaratnya kita gak bisa menyalahkan satu pihak-satu pihak Yang semua pasti punya salah gitu Iya Cuman intinya adalah gimana caranya supaya mereka ketemu Supaya egonya masing-masing bisa teredam gitu kan Tapi...